Rumah anda misalnya di komplek alam sutra, tinggal di alam sutra, ini ada masjid al-asma'ul khusna, ini masjidnya, ini rumah anda di sini, jarak ke masjid cuma 5 meter, bahkan speaker masjid itu ke rumah anda begini, Allahu Akbar, sudah sampai komat, belum tergerak, artinya untuk ke masjid, ini sepeda ada, motor ada, mobil ada, orang yang datang ke madris ilmu, ketika kemudian dia bermohon kepada Allah, itu malaikat seketika mengaminkan doanya, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, jarang-jarang ada orang berdoa, malaikat mengaminkan, diantara ciri yang dipercepat pengabulan doanya oleh Allah, adalah doa yang diaminkan oleh para malaikat. Saya kasih rahasia ya, ini diantara kita saja nih, ada kebiasaan calon penghuni surga, yang sering dikerjakan di bumi, Kalau anda melihat orang seperti ini, kata sebagian pakar tafsir, itu orang adalah, orang ahli surga yang sedang anda lihat di bumi, dan surganya itu surga spesial, di surganya, persis di taman surga, tempat yang paling indah di surganya. Apa kebiasaan orang ini? Itu orang suka istighfar menjelang subuh, di malamnya dia bangun, dia tunaikan tahajud, begitu menjelang subuh dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ada di Quran surah kelima puluh satu, ayat ke delapan belas, paling kanan, di pertengahan di Musab. Quran surah lima puluh satu, ayat ke delapan belas, وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Tahan. Nah, kalau orang banyak istighfar, naik status dia, status dia jadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah naik status jadi hamba yang dicintai, maka hal pertama yang Allah berikan pada hamba itu, maaf, bukan dunia. Dunia terlalu kecil, kata Nabi. Kalau ada manfaatnya, maka walaupun sebesar sayap nyamuk, akan diberikan kepada orang itu. Tapi karena terlalu kecil, manfaatnya gak banyak, maka yang diberikan oleh Allah bukan dunia pada yang dicintainya. Yang pertama kali diberikan adalah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Buka Quran surah ketiga, al-Imran, ayat 31. Paling kiri sebelah atas di Musab. Quran surah ketiga, ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Sekarang perhatikan kaedahnya. Ada orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di al-Imran, ayat 31, kata Allah, ada orang yang dicintai oleh Allah. Di al-Baqarah, akhir ayat 222. Di antara orang itu adalah orang yang senang istighfar. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang senang istighfar ini? Lihat ujung ayatnya. Orang yang dicintai oleh Allah ini, maka yang pertama diberikan oleh Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Maka para pendosa itu, termasuk yang tadi, yang bunuh seratus orang, yang suka mabuk, yang pernah zina. Dia datang ke madris ilmu, di jalan dia istighfar. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Begitu dia istighfar, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kosong dosanya, habis. Karena dosanya kosong, terus dia punya amalan. Apa amalannya? Langkah pertama yang dia gunakan setelah diampuni dosa adalah melangkah ke madris ilmu. Begitu tiba langkah pertamanya, dihitung sebagai amal soleh. Begitu mengerjakan amal soleh, wafat orang ini. Saat wafat itulah kemudian kata Allah, pahalanya dituliskan, masukkan dia ke dalam surga. Kisah ini, diabadikan isyaratnya dalam Al-Quran, di surah yang keempat An-Nisa, ayat yang ke-100. Paling kiri sebelah bawah di Musaf. Anda lihat Quran surah keempat, ayat yang ke-100. Lihat ujung ayatnya. Siapa yang mau berubah? Berhijrah. Hijrah itu bukan pindah tempat. Hijrah itu berpindah dari kebiasaan yang tidak disukai oleh Allah. Pindah kepada keadaan yang lebih disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharuskan pindah tempat. Anda misalnya tinggalnya di mana? Di Tanggrang. Rumah Anda misalnya di komplek Alam Sutra. Tinggal di Alam Sutra. Ini ada masjid Al-Asma'ul Husna. Ini masjidnya. Ini rumah Anda di sini. Jarak ke masjid cuma 5 meter. Bahkan speaker masjid itu ke rumah Anda begini. Ada yang jaraknya 500 meter dari masjid. Yang 500 meter sebelum Adhan tiba, dia sudah ke masjid. Adhan Asar misalnya. Jam 3. 15, 18, misal saja. Misal. Begitu tiba Adhan Asar 15, 18. Ini sebelum Adhan sudah ke masjid. Yang 5 meter, ini mic masjid. Toanya. Jarak cuma 5 meter. Arah micnya ke rumahnya. Allahu Akbar. Sudah sampai komat. Belum tergerak hatinya untuk ke masjid. Ini sepeda ada. Motor ada. Mobil ada. Ini tidak memiliki apapun untuk berangkat ke masjid. Kecuali sendal dan kakinya. Perhatikan baik-baik. Kata Allah. Siapa yang ingin hijrah. Ingin berubah. Ingin lebih dekat dengan Allah. Datang ke madris ilmu dia. Dia mau belajar. Ingin dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Maaf. Baru keluar rumah. Baru jalan. Belum nyampe ke madris. Fumma yudrikul maut. Tiba-tiba maut menjemputnya lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Fakad pakai fa dan kod. Faknya harfu atfin rabiltin bayna syai'aini bilah hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa berlangsung dengan cepat. Kodnya harfu tahri. Huruf yang menjamin memastikan sesuatu. Kata Allah. Begitu dia wafat. Kejadian pertama wafat. Kejadian kedua. Pemberian pahala untuk masuk ke surga. Antara wafat dengan dikasih pahala. Fak tidak ada jeda. Begitu orang ini wafat. Seketika pahalanya diberikan. Kod saya jamin. Kata Allah. Kalau orang ini benar-benar berniat untuk berubah. Walaupun belum sampai ke madris ilmu. Wafat di tengah jalan. Maka saya akan langsung cepat berikan pahalanya. Dan saya jamin surganya. Begitu cara menerimahkannya. Maksud saya begini. Orang belum nyampe ke masjid saja. Belum nyampe ke madris ilmu. Wafat di tengah jalan. Bisa masuk surga. Pernah bunuh seratus orang. Rajin mabuk. Pernah zina. Pernah mencuri. Ini antum kan tadi saya absen. Bunuh orang gak pernah. Mabuk tidak pernah. Menyakiti orang juga hampir tidak pernah dikerjakan. Anda sudah masuk ke madris ilmu. Di masjid lagi. Masa gak bisa ke surga? Yang belum nyampe aja masuk surga. Masa anda yang sudah masuk ke surga? Kalau ada orang sudah hadir di sini. Dan dia belum berubah juga. Belum mau dekat dengan Allah. Sementara Allah sudah lembutkan hatinya. Datang ke madris ilmu. Maka yang salah bukan Allahnya. Yang salah orangnya memang gak pengen ke surga. Jadi saya ingin katakan. Siap berjanji insya Allah. Mesti ada perbedaan antara masuk dengan pulang. Begitu nanti kita pulang. Keluar dari masjid ini. Insya Allah kita sudah lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Baru saya jelaskan. Yang area situ sudah mulai bersinar wajahnya. Insya Allah. Kena pancoran lampu. Satu. Dua. Agak cepat. Orang yang datang ke madris ilmu. Dari jalan. Sampai masuk. Sampai pulang. Berpeluang mendapatkan ridwa malaikat. Yang kedua maknanya adalah mengaminkan doa-doanya. Masya Allah. Jadi kalau anda berangkat dari rumah. Sampai ke madris ilmu. Sampai pulang. Isi dengan doa. Dan bu. Bu. Saya berikan berita gembira. Orang yang datang ke madris ilmu. Ketika kemudian dia bermohon kepada Allah. Itu malaikat seketika mengaminkan doanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jarang-jarang ada orang berdoa. Malaikat mengaminkan. Di antara ciri yang dipercepat pengabulan doanya oleh Allah. Adalah doa yang diaminkan oleh para malaikat. Makanya saya mohon. Nanti saat berangkat. Sudah. Nyampe di sini. Pulang. Berdoa kepada Allah. Walaupun ustaz belum datang. Doa. Ustaz sudah datang selesai doa. Pulang. Doa. Mungkin itu diantara rahasianya. Ada doa belum terkabulkan. Inilah waktunya kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin insya Allah? Jadi. Itu yang saya sampaikan dulu sebagai mukaddimah. Sekarang kita mulai materinya. Kita baru pengantar nih. Belum mulai kita. Sekarang kita mulai. Ya. Terima kasih. Terima kasih.